Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Hari ini aku akan bikin reading vlog, baca buku Pulang, karya Lela S. Kudori. Sedikit background check ya, sebelumnya aku udah baca buku karya Lela S. Kudori yang berjudul Laut Bercerita. Aku sempet bikin reading vlognya juga, dan buku Laut Bercerita tuh ninggalin kesan yang lumayan dalam untuk aku. Aku suka dengan gaya ceritanya, dan juga terlebih alur dalam ceritanya. Maka dari itu aku memutusin untuk baca suatu karya lainnya dari penulis yang sama, yaitu judulnya Pulang. Ini tuh fiksi sejarah juga ya, sinosisnya itu adalah Pulang adalah sebuah drama keluarga, persahabatan, cinta, dan pengkhianatan berlatar belakang tiga peristiwa bersejarah. Yaitu Indonesia 30 September 1965, Perancis Mei 1968, dan Indonesia Mei 1998. So, aku bisa sedikit nangkep lah ya, kalau ternyata karya-karyanya Lela S. Kudori ini selalu tentang sejarah. Dan sejarah-sejarah yang disebutin di sinosis tadi itu tentunya beneran terjadi ya di Indonesia. Ada beritanya, teman-teman juga bisa baca gitu. Tapi karena balik lagi, ini adalah buku fiksi, buku novel. So, tentunya nama-nama tokoh yang ada di sini berbeda dengan yang ada di kejadian nyatanya ya. Oke, aku akan baca dulu untuk tahu lebih detailnya ini ceritanya tentang apa sih dan gimana tokoh-tokohnya. Semoga aja aku cocok dengan buku ini. First impression aku pas baca buku ini tuh kerasa banget aura sejarah yang kelam, aura perburuan, dan juga perlawanannya. Padahal ini baru satu bab pertama aja loh. Mungkin didukung juga sama nama-nama tokohnya ya. Seperti Adicah Jono, Letu Mukitjo, Dimas Suryo, Hananto Prawiro, dan Suhardi. Pokoknya nama-nama yang masih pake ejaan lama gitu deh. Oh iya, buku ini tuh ratingnya untuk 17 tahun ke atas. So, make sure kalo mau baca udah cukup umur ya. Oke, aku mau lanjut baca bukunya dulu. Sekarang aku lagi baca di POV-nya Dimas Suryo. Dia tuh lagi nyeritain awal pertemuan dia sama kakasihnya. Namanya itu Viviane de Verraux. Dia tuh seorang mahasiswa Sorbonne yang ada di Paris. Sekarang lagi flashback ke tahun 1904. Dimana nyeritain ya pertemanan nongkrong-nongkrongnya Dimas Suryo sama Mas Hananto dan juga Mas Nuk dan beberapa orang lainnya. Dan di sini tuh bahasannya terlalu politik menurut aku kayak ngebahas buku-buku gitu. Terus seniman lekra, terus sosialisme, teri-teri politik. Terus juga ngebahas kritik tentang Bung Karno. Pokoknya banyak referensi buku yang aku gak pernah dengar. Jadi bab ini menurut aku agak berat gitu sih. Jujur aja aku gak gitu ngerti politik ya. Tapi aku berusaha memahami apa yang ditulis buku ini dengan cara membacanya pelan-pelan. Hai guys, ini udah malam hari. Udah jam 11. Aku bentar lagi udah mau tidur juga. Tapi sebelum tidur biasanya aku baca buku dulu. Aku kurang lebih udah sampai di halaman 65. Masih dengan POV utama yaitu Dimas Suryo. Jadi dia tuh suka narasiin ke dalam dua bagian. Di masa kini, di Paris 1968. Dan juga di masa lalu. Masa-masa dia di Jakarta 1964 dan 1965. So, kita sedikit banyak tau kenapa dia tuh bisa terdampar di Paris. Gara-gara waktu dia ditugasin gitu. Karena dia kan kerja sebagai wawancara dan di media masa. Waktu itu dia ditugasin ke sini. Dan dia disuruh gak usah balik. Karena kondisi di Jakarta tuh udah gak kondusif. Udah kacau banget gara-gara yang terlibat PKI. Intinya pengen nyari tau lah orang-orang yang terlibat PKI ini tuh ada dimana. Supaya bisa ditangkep. Makanya keluarga-keluarga sahabat itu bakal diinterogasi. Secara lama banget. Dan selama dia flashback ke belakang saat di Jakarta. Sebenernya aku belum begitu banyak nyaksiin. Apa penyiksaannya dan sekacaunya tuh gimana ya. Kita masih nyaksiin perkenalan Dimas. Dengan temen-temennya yang di Jakarta. Dengan Bang Amir. Dengan Mas Hananto. Dengan Nugroho. Dengan Rizjaf. Dan juga dengan Surti. Nah, Surti ini tuh salah satu orang masa lalunya Dimas. Yang mungkin sampai sekarang masih mempengaruhi dia. Timelinenya tuh agak gak beraturan sebenernya. Tapi aku paham sama timeline yang diceritain. Kayak di otak aku jadi runtut sendiri gitu loh. Mungkin itu kekuatan narasi yang ditulis oleh seorang penulis yang memang udah jempolan ya. Oke, aku mau lanjut baca lagi sebentar sebelum tidur. Hai guys. Ini udah dua hari kemudian. Kemarin itu aku gak di rumah. Aku pergi seharian. Jadi sama sekali gak sempet update. Progres baca buku aku gimana. Aku tuh sekarang udah di halaman 200 pas. Aku lagi nyaksiin sudut pandang dari lintang utara. Yaitu anaknya Dimas dan istrinya Vivian. Aku gak tau ada hal magis apa yang terjadi dari sudut pandangnya lintang. Tapi aku suka banget. Gimana dia narasiin pemikiran dia. Dan proses dia ngejalani hidup pas dia udah dewasa. Kadang-kadang dia juga flashback waktu dia masih kecil. Waktu umur 10 tahun gitu loh. Gimana dia ngejalanin hidup bersama kedua orang tuanya. Sesaat mereka masih belum cerai. Heartwarming menurut aku karena banyak tradisi-tradisi yang mereka lakuin. Kayak nonton layar tancek di akhir pekan. Habis itu mereka bawa bekal sendiri. Dan habis selesai nonton mereka juga akan ke toko buku. Beli buku bekas. Jadi masa kecil lintang dipenuhi dengan hal-hal bahagia menurutku. Walaupun terkesan sangat-sangat sederhana. Tapi aku bisa melihat Dimas, Suryo, dan Vivian. Mendidik lintang utara tuh menjadi wanita yang cerdas dan mandiri. Kadang-kadang Dimas, Suryo tuh ngerasa ada bagian dari diri lintang yang hilang. Dia masih mencari jati diri gitu. Gara-gara dia belum menemukan jati diri Indonesia. Karena belum sempat menjajah tanah Indonesia. Padahal menurut aku enggak sih. Karena aku rasanya lintang utara udah banyak dipaparkan oleh sejarah-sejarah Indonesia. Dari cerita ayahnya sendiri. Terus dari temen-temennya Dimas juga kan. Dari Om Rizjav, dari Om Nuk, dari Om Jai, dan lain-lainnya. Nah, oh iya ini ceritanya udah beberapa tahun kemudian. Dia sekarang udah kuliah dan dia dapet satu tugas kuliah. Tugas akhir dia untuk buat semacam dokumenter gitu. Dan itu menarik banget. Guys, baca buku ini tuh harus teliti atau merhatiin banget tahunnya. Karena suka lompat-lompat gitu loh. Nanti kadang-kadang ke 1988, nanti ke 1982, nanti ke 19 apa gitu. Aku kadang-kadang agak ini sih. Pas baca, eh ini tadi tahun berapa gitu loh. Karena aspek tahun dalam buku ini tuh penting. Ya kan? Karena buku ini sejarah. Jadi juga harus runtut pemahaman di otak kita. Timeline kejadiannya tuh di tahun-tahun berapa aja. Sebelum kejadian inti yang utamanya. Tuh. Terulang kembali kejadian yang sama. Aku nangis. Gara-gara aku baca buku ini. Di halaman 247. Dimana lintang tuh nemuin surat-surat lama ayahnya. Waktu dia datang ke apartemen. Terus ya sedih sih nyaksiin kondisi Indonesia. Jaman itu kayak susah banget dan sangat menderita. Tapi yang bikin sedihnya tuh gara-gara nasib keluarga yang ditinggalin. Kayak efek yang mebekas atau trauma yang ada dalam diri mereka semua. Tapi nangisnya gak separah di laut bercerita sih. Tapi ini tetep ada sedihnya. Pindah baca di outdoor. Karena anginnya tuh lagi enak banget. Dan disini super adem. Sekalian cari tuan sana baru. Biar bacanya lebih bervariasi. Aku gak tau aku boleh kesel sama lintang atau enggak. Tapi yaudah aku kesel sama dia. Sama percintaan dia selama di Indonesia. Selama di Jakarta. Aku bener-bener mikir itu gak etis sama sekali. Aku gak bisa kasih tau detail percintaannya dia sama siapa. Tapi aku gak nyangka. Dia bisa punya pemikiran seperti itu. Padahal aku suka banget gimana cara dia kerja. Gimana cara dia memandang Indonesia. Gimana dia mau mengenal sejarah Indonesia. Aku gak tau ini undurated opinion. Atau temen-temen yang lain merasa kenal seperti ini. Tapi aku tiba-tiba gak suka dengan sifat lintang yang satu ini. Aku cuma mau kasih tau sedikit aja bagian yang bikin aku sedih untuk kedua kalinya dalam buku ini. Ini bener-bener diending banget. Ada satu kalimat kayak gini. Lintang kau menghidupi hidupku. Dan kalaupun aku sudah mati kau tetap hidup di dalam diriku. Ayahmu Dimas Suryo. Maksud aku kok bisa cuma sebuah kalimat gitu doang. Tapi bikin emosional pembaca. Ada kekuatan dalam naris kalimat itu yang besok ke hati aku gitu. Aku bisa ngelihat gimana sesayang itu Dimas sama anaknya. Kalau lintang itu memang percaya hidupnya dari sejak lintang lahir sampai sekarang ini. Sampai terakhir kali Dimas menutup mata. Aku gak bisa kategorin ini kayak set ending juga ya. Enggak. The fact that dia masih nyemetin untuk menyampaikan pesan itu ke lintang. Yang bikin segala sesuatunya makin terharu. Dah aku mau tidur. Besok aku akan bahas lebih lengkap lagi pendapat aku tentang buku ini oke. Halo guys. Akhirnya kita tiba juga di penghujung reading vlog ini. Dan aku akan membahas secara lengkap pendapat aku mengenai buku ini. Aku review sedikit ya. Jadi buku pulang ini menceritakan seorang tokoh utama namanya Dimas Suryo. Dia ini harus lari ke Paris melarikan diri ya. Lebih tepatnya juga sembunyi karena dia jadi buron. Dia dicari-cari. Jadi Dimas Suryo beserta ketiga temannya yang lain ini mulai kehidupan baru di Paris. Nah salah satunya juga Dimas nikah dan punya anak di sana. Buku ini menceritakan dari berbagai macam sudut pandang. Ada 6 tokoh yang punya masih-masih sudut pandang di buku ini. Tapi tuh kayak satu tokoh cuma satu bab. Kayak misalnya aja Vivienne. Dia nih ada nyeritain sendiri dari sudut pandang dia. Tapi kayak cuma beberapa bab. Dan yang lebih utama memang dua tokohnya. Yaitu Dimas Suryo dan juga Lintang Utara anaknya Dimas. Jadi kalau dari perspektif aku sendiri sih ini dibagi ke dalam dua bagian ya. Walaupun secara garis besar disini gak di-divided jadi dua part. Pertama itu ya kisahnya Dimas Suryo saat dia mulai kehidupan baru di Paris. Dan kadang-kadang dia juga flashback nyeritain awal pertemanan dia gimana. Terus kondisi situasi politik Indonesia gimana. Sampai surat-menyurat dia antara Paris Indonesia. Yang menurut aku very-very emotional. Ada sesuatu antara ikatan batin lah dalam surat-menyurat itu. Dan gimana dia mulai bisnis restorannya di sana. Sama dibagi lagi ke part kedua Lintang Utara. Dimana dia jadi mahasiswi Universitas Sabone. Dan akhirnya pulang ke Indonesia untuk bikin film dokumenter korban-korban dari tragedi 65. Sekaligus dia menyaksikan juga tragedi Mei 1998. Boleh dikatakan aku banyak belajar situasi dan pergolongan politik di masa itu. Yang nota bedanya aku kurang gitu tau lah ya. Karena aku kan gak ngalamin langsung deh. Aku sedikit-sedikit tau aja dari textbook atau dulu pelajaran di sekolah. Dan aku mau bilang kalau disini tuh bahkan bukan yang ngikutin aliran komunis banget. Karena di Masuryo tuh gak milih loh. Dia tuh netral di antara di tengah-tengah gitu. Jadi sebenarnya aneh kan. Dan juga heartbreaking. Karena bahkan dia gak jadi pengikut komunis. Tapi dia kena dampaknya bersama teman-temannya. Satu hal yang menarik dari buku ini tuh banyak sekali buku-buku yang di-mention atau disisipkan. Yang tokoh-tokoh dalam buku ini tuh baca. Aku sempet catat beberapa. Ada buku A Portrait of the Artist as a Young Man. Dan masih banyak lagi aku lost track buku-buku apa aja. Dan karena pilihan-pilihan buku tersebut lah bikin otak pembaca nih mikir tokoh-tokoh disini tuh pintar gitu loh. Kayak intelektual banget. Bacaannya tuh yang sastrawan sekali. Yang berat kalau dalam kamusku gitu loh. Kok mereka gak ada ya baca buku yang adult gitu. Baca buku kontemporer misalnya. Kalau pendapatku pribadi di otakku tuh kebelah jadi dua bagian pro dan kontra. Kontranya tuh aku jadi mempertanyakan apakah tokoh-tokoh kayak gini tuh ada di dunia nyata yang beneran. Is the character in this book realistic enough untuk ada di dunia nyata yang jenis-jenis bacanya kayak gini? Apakah cuma diromantisasi sama penulis supaya mereka kelihatan pintar, kelihatan intelektual, kelihatan cerdas? Tapi di satu sisi pro-nya tuh aku jadi tau ya. Ada tipe-tipe bacaan yang seperti ini dan judul-judul bukunya bahkan semua yang disebutin aku gak tau. Cuma tau Romeo dan Juliet. Jadi memperkaya informasi dan pengetahuan aku juga. Mari kita bandingkan buku ini dengan buku Laut Bercerita. Kalau teman-teman lebih sukanya buku yang syarat akan keadilan, perjuangan, nasionalisme. Itu ada di Laut Bercerita karena syarat akan sejarah dan romansnya tuh dikit banget. Cuma sisipan aja tapi justru malah bikin kita lebih heartbreaking loh. Karena ngeliat orang-orang yang dicintai bagian romansnya tuh kan ditinggal gitu. Jadi malah makin pedih gitu. Tapi kalau di buku Pulang ini romansnya lumayan banyak ya. I would say 50-50. 50 sejarah, 50 romans. Karena walaupun topik utamanya ini tentang sejarah 65, 68, dan juga 98 ya. Ada sih maksudnya dibahas. Tapi gak sebanyak laut bercerita. Pokoknya hampir semua toko dalam buku ini tuh diceritain juga romansnya. Di Masuryo sama Surti, lalu pertemuan sama Vivian. Terus juga romansnya Lintang Utara sama Nara. Lalu sama salah satu pertemuan dia dengan pria yang di Indonesia. Lalu kisah Hananto juga sama Surti. Lalu kisah cintanya Nugroho. Kisah cinta anaknya Mas Aji. Dan beberapa toko lainnya. Pokoknya romansnya banyak gitu loh. Kesimpulannya aku kasih buku ini 4 bintang. Kenapa ya? Aku hampir mau kasih ini 5 bintang. Karena aku sejujurnya suka sama narasinya. Bikin aku pengen baca terus sampai habis. Kisah-kisah tokonya juga menarik untuk diikuti. Tapi aku gak suka banget sama endingnya. Akhir ceritanya saat Lintang Utara lagi di Indonesia. Dia malah jatuh cinta sama pria lain. Yang bukan pacarnya di Paris. So ya buku ini ada unsur keselingkuhannya. Yang menurut aku gak banget. Atau mungkin akunya juga sensi ya. Sama tokoh dia gitu. Padahal aku suka loh. Cara kedatangan Lintang Utara ke Indonesia. Dia ketemu sama anak-anak dari paman-paman yang di Paris. Terus juga tokoh-tokoh yang di Indonesia juga diceritain. Apalagi ada drama di keluarganya Mas Aji. Jujur itu seru banget. Tapi kenapa dia harus terlibat perselingkuhan gitu loh. Perselingkuhan dia juga berhubungan dengan tragedi 98. Yang menurut aku tragedi 98-nya oke dicelasinnya. Tapi dengan ada romansenya dia yang terkesan egois dan aneh di cerita akhirnya ini. Makanya aku gak sanggup kasih lima bintang. Tapi terlepas dari unsur romans perselingkuhan yang terakhir. Buku ini worth to read banget. Aku masih nganggep buku ini a good book. Yang masih patut dibaca. Dan untuk belajar sejarah Indonesia lewat buku ini. Dengan tragedi dan politik Indonesia. Yang ada di dalamnya. Aku merekomendasikan buku ini untuk dibaca. Segitu aja review dari aku. Thank you so much untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video aku. Udah ngikutin perjalanan aku baca buku pulang. Dari beberapa hari yang lalu sampai hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!